Kuliah di luar negeri masih menjadi impian bagi banyak siswa SMA di Indonesia. Di Kota Semarang ada pameran berskala internasional untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ratusan warga asal Kota Semarang dan sekitarnya mengadiri pameran pendidikan internasional di salah satu mall di Kota Semarang Sabtu lalu. Di Pameran Internasional Educational Expo 2023 setidaknya ada 24 wakil dari universitas ternama di dunia. Acara dibuka untuk umum dan gratis ini berfungsi memberikan informasi lengkap kepada masyarakat khususnya para pelajar di Indonesia dalam melanjutkan impian studi ke luar negeri. Di sini masyarakat khususnya para pelajar dapat berkonsultasi secara langsung di stand perwakilan kampus dari universitas terkenal di dunia mulai dari persyaratan, biaya studi, biaya hidup hingga biaya siswa. Kita mendatangkan dari berbagai macam universitas di luar negeri, ada dari Singapura, Malaysia, Australia, ada dari UK, ada dari US untuk datang ke Semarang. Jadi student atau para calon mahasiswa itu bisa datang langsung di tempat ini, mereka bisa konsultasi, mau ambil judusan apa, syaratnya apa, sampai nanti mereka berangkat. Sebenarnya beragam sih, ada juga anak-anak kelas 3, lebih banyak sih anak kelas 12 ya, soalnya kan mereka yang prepare untuk habis lulus kuliah ke luar negeri gitu kan. Mayoritas pengunjung pameran pendidikan merupakan siswa kelas 12, namun ada juga siswa kelas 10 dan 11 dan juga mahasiswa S1 untuk melanjutkan ke jenjang S2. Di sini dalam rangka saya untuk konsultasi mengenai sekolah yang saya kunjung ke sekolah berikutnya. Kan saya masih SMA, jadi untuk jenjang berikutnya kan masih ada uang waktu jadinya, di kelas 11, 12 itu kan masih banyak dunia. Terus, jadi saya kesini untuk konsultasi mengenai pendidikan sekolah selanjutnya. Kalau saya sih, saya sendiri pengennya di Singapura soalnya dekat rumah. Singapura, Malaysia, dan Australia masih menjadi negara tujuan terfavorit untuk melanjutkan studi. Tak hanya dekat dengan tanah air, kualitas pendidikan di negara tersebut juga dikenal bagus. Ali Mustakviden melaporkan dari Kota Semarang